Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Ini memang bukan mobil seperti biasa yang kami ulas. Ini tetap saja menjadi mobil yang akan fungsinya sebagai mobil komersial. Ini adalah Mitsubishi Fuso E-Canter yang saat ini sedang dipamerkan di ajang G-Convac tahun 2020. Lantas apa saja fitur yang disediakan oleh salah satu truck tercanggih yang ada saat ini di Indonesia dan berapa harganya? Biasanya tampilan E-Canter ini tidak berbeda jauh dengan canter atau Mitsubishi canter reguler. Karena hanya ada identitas atau ciri tersendiri dengan memberikan logo E berwarna biru di sebelah canter. Kemudian ada juga bagian seperti akrilik yang menutupi lambang fuso. Dan di tulisan fuso ini ada sedikit aksen-aksen biru untuk menunjukkan kalau ini truck elektris. Di bagian atas ini ada, sebenarnya mungkin disebutnya berbeda, tetapi saya mengira ini adalah sebuah wind deflector. Sehingga ini bisa mengurangi drag koefisien dari trucknya ketika punya bagian box belakang yang lebih tinggi dari deck depan atau kabin depan. Sehingga dia akan menyalurkan angin atau membuat akhirnya truck ini lebih aerodinamis lagi. Drag koefisiennya jadi lebih rendah. Kemudian karena ini adalah truck elektris, ada slot charging di bagian samping. Dan slot chargingnya ada dua buah, ada slot untuk charge dengan arus DC, kemudian ada slot untuk mencharge dengan arus AC. Dan secara standar jika Anda membeli fuso e-canter ini, Anda mendapatkan alat charge atau slot charging untuk arus AC-nya. Sedangkan untuk arus DC atau fast charging-nya Anda harus membeli atau membangun sendiri stasiun pengisian ulang dengan kemampuan daya yang cukup besar. Kemudian kalau Anda penasaran, letak baterainya itu ada di bagian samping sini, ada 4 di sebelah kanan dan kiri terbagi. Kemudian ada di bagian tengah juga baterainya. Jadi baterainya sebenarnya ada 6 buah yang terpisah. Dan kapasitas baterai ini totalnya mencapai 82,8 kWh. Dengan kemampuan atau daya tenaga sebesar 135 kW atau setara dengan 180 hp. Dan torsinya, instant torsion itu 390 Nm dari 0 putaran mesinnya. Jadi sudah pasti truk elektris ini akan terasa lebih kuat lagi dayanya jika dibandingkan dengan truk normal. Mitsubishi Fuso e-canter ditempatkan sebagai medium truk. Dan kapasitasnya sepertinya memang tidak sebesar truk-truk yang lebih besar tentunya. Dan seperti ini adalah kapasitasnya Anda membukanya juga mudah. Ini besar sekali dan sepertinya dengan konfigurasi seperti ini e-canter bisa dijadikan sebagai truk freezer atau mungkin truk distribusi untuk barang-barang hanya di perkotaan saja. Salah satu alasannya karena kapasitas baterai atau kekuatan baterainya ini hanya bisa mencapai 100 km saja untuk sekali charge dari kondisi full. Dan untuk mencharge-nya dengan arus listrik AC tadi, seperti biasa yang standar, itu harus memakan waktu 6-8 jam dari 0 ke 100% kapasitasnya. Sedangkan dengan... Fasilitas charging atau fast charging, dia bisa hanya dalam waktu 1,5 jam saja untuk mengisi baterai sampai penuh. Saat Anda membeli Mitsubishi Fuso e-canter secara standar, Anda akan mendapatkan charger seperti ini. Ini ukurannya lebih besar dari charger mobil listrik biasa karena memang untuk sebuah truk mungkin ya. Jadi pengisian dayanya butuh penghantar yang lebih besar karena punya daya yang lebih besar. Dan ini adalah charger AC yang bisa Anda colokan langsung ke colokan listrik di rumah Anda. Sedangkan untuk charger DC-nya tentu saja Anda harus membangun lagi slow charging atau fast charging-nya yang bisa mencharge dari 0 ke 100% dalam waktu 1,5 jam. Dengan charger ini, butuh 6-8 jam sampai ke 100% kapasitas baterainya. Ini adalah bagian interior dari Mitsubishi Fuso e-canter. Jujur saja ini kali kedua saya berada di dalam sebuah truk dan saya mungkin memang tidak familiar. Untuk mengemudikan truk, terus bagian dalam di bagian truk mungkin saya tidak familiar. Tapi sepertinya ini menjadi salah satu truk yang punya interior mendekati mobil normal atau mobil passenger. Karena saya bisa lihat di sini ada tuas transmisi yang bentuknya mirip mobil normal. Kemudian pengoperasiannya juga sudah pasti akan mudah. Selain itu ada juga knob AC yang menurut saya mirip Mitsubishi Expander ini knob AC-nya. Mirip sekali, pengoperasiannya juga mudah dengan knob putar. Anda bisa memilih suhunya atau temperatur dari AC-nya. Bisa memilih hembusannya juga. Bahkan ada fitur autonya di sini. Berarti AC truk ini sudah menggunakan sistem climate control. Karena dia sudah ada fitur auto dan bisa menyesuaikan dengan temperatur yang Anda inginkan. Selain itu, untuk tampilan instrument cluster-nya juga tampilannya karena ini adalah truk elektris. Jadi dia memberikan identitas dengan adanya warna biru-biru di bagian spirometer. Dan tidak ada takometer. Hanya ada indikator eco dan charge saja. Jadi ini akan berubah-ubah ketika Anda mungkin melakukan pengereman. Dia akan mencarge karena biasanya kendaraan-kendaraan elektris dilengkapi dengan kemampuan mencarge ketika melakukan pengereman. Kemudian juga ada indikator eco. Kalau Anda menginjak pedal gas mungkin sedalam apa, dia akan indikatornya menunjukkan seboros apa Anda mengemudi. Untuk sebuah truk yang membuat saya kagum adalah soal head unitnya. Head unit truk ini sudah layar sentuh. Sayangnya ini tidak menyala dan saya tadi mencoba menyalakan tapi tidak bisa karena ini sedang dipameran. Sehingga nanti mungkin kita akan dapat kesempatan lebih dalam lagi untuk mencoba mungkin dan melihat bagaimana fitur di head unitnya. Tapi saya sudah yakin kalau di head unit ini ada fitur sambungan bluetooth. Mungkin ada sambungan USB karena ada slot USB di bagian kanan dari kolom setirnya. Dan sebelum saya lupa, untuk menyalakan truk ini Anda juga sudah dibekali dengan tombol start-stop engine. Ini keren sekali untuk sebuah truk. Ada juga knob untuk mengatur ketinggian lampunya. Saya jujur tidak mengharapkan fasilitas sebaik ini ada di sebuah truk. Tapi ternyata ada di e-center. Karena mungkin juga truk ini ditempatkan sebagai truk yang mungkin bukan truk biasa. Dia mungkin akan menempatkan sebagai truk mahal dengan sistem elektris. Kabarnya harganya bahkan bisa membeli 6 buah pajero varian Dakar. Artinya bahkan hampir mencapai atau bahkan lebih dari 2 miliar rupiah. Di dalam sebuah truk memang harusnya sudah ada tempat penyimpanan terbuka yang banyak. Kemudian juga pasti praktis. Karena biasanya supir truk juga akan banyak membawa barang file-file yang diperlukan untuk izin berjalan mungkin. Jadi Anda bisa menempatkan file-filenya di bagian atas sini. Ini bisa menempatkan kertas karena ukurannya cukup besar. Ada sunshade di bagian atas. Ada lampu kabin di bagian tengahnya. Ada lampu bacanya juga bahkan. Kemudian ada juga tempat penyimpanan terbuka di bagian tengah. Ada cup holder-nya 1 buah. Anda bisa meletakkan handphone Anda di sini. Bahkan ada juga tempat penyimpanan terutup di bagian tengah sini. Untuk meletakkan berbagai barang Anda. Ada cup holder lagi. Ternyata di bagian tengahnya bisa meletakkan 2 buah minuman. Dan ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar ukurannya. Dan saya mungkin bisa meletakkan handphone di sini. Eh, tapi ternyata ini terlalu dalam. Bahkan saya kesulitan mengambil handphone karena posisinya dalam sekali. Sepertinya itu bukan tempat penyimpan handphone. Ini tempat untuk menyimpan file-file juga mungkin atau map-map yang berukuran besar. Jadi itu saja di bagian samping di door trim juga banyak tempat penyimpanan terbuka. Tapi tidak untuk menempatkan minuman di sini. Selain itu, posisi duduknya Anda juga bisa mengatur sedemikian rupa. Anda bisa mengatur mundur. Kemudian mengatur maju. Untuk saya yang berpostur hanya 168 cm ini mungkin harus agak maju. Dan posisi mengemudi yang Anda dapat ya. Typical truck. Memang menjadi ciri khas dari sebuah truck dan mobil-mobil besar lainnya. Posisinya akan seperti ini karena dia tidak punya moncong sehingga posisi steer-nya atau rack steering-nya akan sangat tegak. Jadi Anda juga tidak bisa membalatkan posisi duduk yang sangat nyaman di sini. Posisinya seperti ini. Layaknya sebuah truck tradisional. Kemudian untuk menunjang posisi mengemudi Anda, Anda mendapatkan handrest. Yang sebenarnya untuk sebuah truck medium ini rasanya sudah sangat nyaman. Apalagi bentuk dari jog-nya ini juga keren sekali. Seperti semi-bucket seat di mobil sport. Ada jahitan-jahitan biru untuk identitas kalau ini adalah truck elektris E-Canter Mitsubishi Fuso E-Canter. Kemudian yang ajaib lagi. Di bagian tengah ternyata ada tempat timanan tertutup yang bisa Anda buka. Anda bisa meletakkan berbagai barang lagi di sebelah sini. Sepertinya keperhatiannya mungkin memang sangat baik untuk sebuah truck di Fuso E-Canter ini. Satu hal lagi yang akan sangat menyenangkan mengemudikan Fuso E-Canter ini itu karena Mitsubishi Fuso E-Canter ini dibekali dengan dinamo atau motor elektris, motor listrik. Sehingga tidak ada mesin di bagian bawah dari jog-nya. Dan akhirnya tidak membuat pantat Anda akan panas ketika Anda mengemudi jauh dengan truck ini. Jadi bagaimana menurut Anda soal truck elektrik tercanggih saat ini yang ada di Indonesia? Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan sampaikan pendapat Anda mengenai truck ini di kolom komentar. Sekian impresi awal kami mengenai Mitsubishi Fuso E-Canter tahun 2020 yang sedang dipamerkan di G-Convek saat ini di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel Youtube Cintamobil TV dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Download juga aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store, Apple Store. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!